Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi Sobat Kredibel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan klinik pengadaan podcast yang diselenggarakan oleh Kedeputihan Bidang Hukum dan Penjelasan Sangga. Kali ini saya dengan Arief Budiman dari Direkturat Penanganan Permasalahan Hukum yang akan berbincang santai dengan narasumber kita nanti dengan topik mengenai pelaksanaan kontrak yang terdampak dari refocusing dan realopasi anggaran. Sobat Kredibel sekalian, bersama ini sudah hadir narasumber kita sebagai Deputi Bidang Hukum dan Penjelasan Sangga, Bapak Setia Budi Arijanta. Selamat pagi Pak. Pagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Ya, sehat. Baik Sobat Kredibel, sebagaimana kita ketahui pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir dari berita-berita yang ditayangkan maupun dari media online. Angka penyebaran COVID-19 ini masih berada di tingkat yang cukup mengkhawatirkan Bapak-Ibu sekalian. Nah, pemerintah saat ini melalui Kementerian Keuangan telah meneluarkan beberapa kebijakan yaitu salah satunya refocusing dan realopasi anggaran. Nah, tentunya hal ini juga akan berdampak pada pelaksanaan kontrak yang telah berjalan selama ini. Nah, Sobat Kredibel, pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik tadi. Mungkin Pak Setia, kira-kira gimana nih Pak untuk kontrak-kontrak yang terdampak refocusing dan realokasi ini Pak? Kira-kira bagaimana sih Pak sikap kita Pak, sikap LKPP, kemudian nanti apa sih yang harus dilakukan oleh pelaku pengadaan? Sobat Kredibel, mungkin kita bisa saksikan dulu sebentar materi yang disampaikan Pak Setia, nanti baru kita akan gali lebih dalam mengenai hal tersebut. Silahkan Pak Setia, kita beri wakil. Oke, terima kasih Arief selaku Jafung Mabdia ya, di Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. Tadi sudah dikatakan Arief bahwa Kementerian Keuangan sejak COVID-19 melanda kita, itu sudah mengeluarkan surat untuk refocusing anggaran sudah yang keempat ini. Yang 1, 2, 3 kemarin masih bisa, maksudnya belum menyentuh ke yang sudah dikontrakkan. Kalau kemarin yang di refocusing adalah yang belum terkontrakkan, karena ini yang sudah keempat, dan nilainya juga banyak, itu akhirnya mengambil porsi yang sudah dikontrakkan. Beberapa kementerian lembaga dan pemda kemarin konsultasi ke LKPP, makanya kita bikin podcast ini, supaya nanti bisa disebarluaskan, nggak perlu nanya, nggak perlu minta surat tertulis, sehingga semua bisa ngelihat, bisa baca. Mungkin langsung saya jelaskan dulu dasar hukumnya dulu untuk memberikan solusi terkait kontrak-kontrak yang terdampak pada refocusing. Yang pertama, kita harus melihat pasal 1, angka 52, PPRES 16, yang terakhir dirubah dengan PPRES 12, itu kita lihat definisi kahar dulu. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, yang bertanda tangan dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Jadi ini kata kuncinya, peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak. Jadi COVID itu kan kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa merencanakan. Kemudian dampak COVID tadi, kita juga tidak bisa merencanakan para menteri, pimpinan lembaga, BEMDA, apalagi para PPK. Apakah menteri keuangan itu akan merefocusing berapa persen itu? Itu bukan kehendaknya para pihak. Tapi ini harus ditempuh, karena pemerintah memutuskan lebih penting, lebih prioritas dulu untuk menyelamatkan masyarakat, nyawa masyarakat untuk menangani yang terkena pandemi. Sehingga kita dari sini kita berkesimpulan bahwa refocusing atau pemotongan anggaran itu masuk kategori Vosmayer. Kemudian ada, nanti kita perlu lihat pasal 56 tindak lanjut. Kalau terjadi Vosmayer bagaimana? Kemudian pasal 54 juga terkait setelah langkah-langkah terjadi Vosmayer, terkait ada, nanti dikaitkan dengan terkait perubahan kontrak. Itu yang perlu dijadikan dasar hukum, jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah, Pak, dasarnya apa? Dasarnya ini. Pasal 1, angka 52, pasal 54, dan pasal 55. Di samping itu nanti Anda perlu membaca lagi mengenai Perlem 12 terkait pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Dilihat mengenai pelaksanaan kontrak. Di situ ada juga sama, diatur lebih detail. Jadi surat Menteri Keuangan ini yang pertama adalah tanggal 12 Januari 2020 refocusing dan realokasi belanja kementerian lembaga, kemudian tanggal 18 Mei 2021, tanggal 6 Juli 2021, terakhir 20 Juli 2021. Ini refocusing tahap 4. Tadi setelah terjadi permintaan refocusing tadi, yang berdampak kepada kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dan sudah dilaksanakan, maka kemarin banyak pertanyaan kepada LKPP, bagaimana Pak solusinya? Apakah kontrak langsung diputus, dihentikan, atau ada cara lain? Apa alternata kita pengalaman pada tahun pas, pernah kita juga mengalami pemotongan anggaran. Di 2017 Pak? 2017 kita juga mengalami sama, kita pernah mengeluarkan lima alternatif usulan, dan ini bisa diterapkan untuk refocusing ini. Lima alternatif solusi terhadap kontrak-kontrak yang terdampak refocusing dan realokasi anggaran, yang kita tawarkan sesuai ketentuan ya, ini sesuai ketentuan, tidak melanggar ketentuan adalah, yang pertama adalah penangguan pembayaran, istilah kita bayar hutang. Kemudian perpanjangan waktu kontrak, extension, kemudian penghentian sementara, yang ketiga itu penghentian sementara atau postpone, yang keempat optimalisasi atau kalau ini CCO, kemudian alternatif terakhir, ini adalah yang kelima adalah penghentian kontrak secara permanen. Yang alternatif pertama, penangguan pembayaran atau bayar hutang. Alternatif pertama ini penyedia barang jasa sepakat dengan PPK, pekerjaan tetap diselusikan di tahun ini, atau bahkan sudah selesai, sudah mau selesai maksudnya. Nah, kemudian karena duitnya enggak ada, direfocusing maksudnya dipindah, dialokasikan untuk penanganan COVID, sehingga pekerjaan nanti bisa diserahkan tahun ini, tapi sisa pembayarannya itu bisa dipindahkan ke tahun depan. Jadi, penyedia sepakat bantu pemerintah untuk diselesaikan, pekerjaannya tahun ini, diserah terimakan tahun ini, tapi nanti pembayarannya ditunda tahun depan. Sehingga PPK ini nanti bikin kesepakatan dengan pihak penyedia, bikin berita acara, kemudian dibuat adendum. Adendum perpanjangan waktu kontrak sama adendum perpindahan pembayaran. Yang semula tahun ini, dibayarkan terakhir, dipindah ke tahun anggaran berikutnya. Ini juga artinya ganti tahun anggaran. Kemudian kontraknya semula berakhir, misalnya di tahun ini diperpanjang sampai tahun depan. Tapi pekerjaannya tadi sepakat diselesaikan tahun ini. Kemudian, eh maaf, sorry, perpanjangan waktu kontrak sampai dengan akhir tahun belanja berjalan. Jadi enggak perpanjangannya bukan pelaksanaannya bukan melampaui tahun anggaran, tapi tetap tahun ini. Cuman kesepakatan pembayarannya dipindah ke tahun depan. Karena bayarnya ditakeh tahun depan, maka ini membayar hutang. Karena membayar hutang sesuai ketentuan Kementerian Keuangan, nanti sebelum dilakukan pembayaran hutang tadi diaudit oleh inspektorat atau BPKP untuk ngecek berapa sih nilai hutangnya berapa. Diaudit oleh inspektorat atau BPKP. Itu ya yang langkah alternatif pertama. Alternatif kedua, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Jadi bedanya dengan alternatif satu tadi. Alternatif satu itu waktunya tidak diperpanjang melampaui tahun anggaran berikutnya. Kalau ini diperpanjang waktunya sampai tahun depan. Tahun berikutnya. Terus pekerjaannya tidak selesai tahun ini. Diselesaikan juga tahun depan. Jadi progres pelaksanaan pekerjaannya diperlambat. Sehingga bisa sampai tahun depan. Kemudian pekerjaan nanti finalisasi serah terima pertama itu di tahun anggaran tahun depan. Pembayaran pada tahun anggaran tahun depan. Ini nanti juga sama. Semua harus disepakati. Baik BPK dengan penyedia sepakat melakukan perpanjangan waktu. Kemudian penyelesaian diundur tahun depan. pembayarannya otomatis tahun depan juga. Tuangkan dalam adendum kontrak nanti. Adendumnya isinya perpanjangan waktu dan pergeseran pembayaran. Alternatif ketiga adalah penghentian sementara. Penghentian sementara atau pospun. Jadi bedanya dengan nomor dua tadi. Kalau tadi tahun ini masih tetap kerja. Tapi lebih slow. Kalau yang alternatif ketiga ini benar-benar tahun ini dihentikan pekerjaannya. Jadi misalnya pas mau kemarin Kementerian Kuahuan Perintah akan refocusing. Oh ternyata pekerjaannya baru 30%. Ya sudah. Penyedia dipanggil diajak ngobrol ini duitnya sisanya sisa pembayarannya akan di refocusing semua. Sehingga dikasih tahu alternatifnya adalah kamu berhenti sementara. Jadi enggak usah bekerja berhenti sementara nanti akan dilanjutkan tahun depan. Jadi kontraknya dihentikan sementara kamu enggak usah kerja tapi alat-alatnya misalnya kalau ini konstruksi ya materialnya enggak usah dipindah. Tetap di lokasi itu penyelesaiannya nanti digeser tahun depan. Ini berarti adendumnya adalah penghentian sementara kemudian penyelesaian pekerjaannya ditunda tahun depan sehingga ini otomatis ada perpanjangan waktu. Waktunya diperpanjang penyelesaian pekerjaannya digeser tahun depan. Kemudian pekerjaan yang sudah diselesaikan di 30% tadi otomatis sudah terbayar atau harus dibayarkan. Sisanya nanti di refocusing. Kemudian ini sama harus dituangkan dalam adendum kontrak. Selanjutnya kalau Anda menempuh alternatif 1, 2, 3 ada syarat pokok yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Ada kewajiban ada syarat bahwa alternatif 3 ini bisa ditempuh kalau pengguna anggaran atau KPA menjamin tahun depan itu dianggarkan. Jadi tahun depan PA-KPA sudah mengalokasikan anggaran untuk sisanya tadi yang digeser tadi. Kalau alternatif 1 untuk membayar hutang alternatif 2 yang sisa yang digeser tahun depan kemudian alternatif 3 yang kanan ini dipuspun sama dengan alternatif 2 tadi. Jadi harus ada itu jaminan dari PA atau KPA untuk menganggarkan tahun berikutnya. Kenapa begini? Karena kemarin ada peristiwa kasus tidak dijaminkan tahun depan jadi PA tidak dijamin sehingga tahun depannya begitu kontraktornya mau nageh tidak ada anggaranya. Ini tidak boleh terjadi. Kemudian alternatif yang keempat adalah optimalisasi. Optimalisasi itu dilakukan penyesuaan ruang lingkup. Ternyata pas kontrak berjalan ada refocusing. Uangnya yang di refocusing misalnya 60% tinggal 40%. 40% itu sampai mana? Mampunya diselesaikan dengan uang 40% itu sampai progressnya sampai berapa persen. Itu nanti dilakukan kesepakatan tambah kurang pekerjaan atau memang dikurangi volumenya ya sudah volumenya sampai sini saja. dengan uang 40% hanya sampai misalnya 40% pula misalnya. Ya sudah disepakati tuangkan dalam adenum kontrak. Ini tidak dapat alternatif empat ini tidak dapat untuk kontrak lamsam atau porsi lamsam untuk kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa dilaksanakan tidak ketemu misalnya para pihak tidak sepakat memilih alternatif 1, 2, 3, 4 kepaksa ditempuh alternatif 5. Ini alternatif paling terakhir. Alternatif 5 apa? Alternatif 5 adalah penghentian kontrak secara permanen. Jadi kontrak dihentikan diputus karena memang uangnya tidak ada diputus berhenti selesai pekerjaan yang diterima oleh PPK dari penyedia yang sesuai spek itu dibayar. Jadi apa legowo semua Pak saya daripada tahun depan ditunda tahun depan sudah tidak bisa Pak dipus pun tidak bisa misalnya. Mending saya pilih alternatif yang terakhir saja diputus. Cuman ini saya tekankan karena ini pemutusan kontrak atau penghentian kontrak karena akibat Vosmayer ini apa? Penyedia tidak boleh dikasih sanksi apapun. PPK juga tidak bisa dikenain sanksi karena ini ada peristiwa di luar kendali para pihak. Jadi ini saya tekankan ini tidak ada sanksi kepada dua belah pihak. Itu yang mungkin yang apa terus untuk membayar prestasi pekerjaan yang diterima tadi untuk amanya diaudit oleh BPKP atau inspektorat benar enggak? Realnya 40% atau realnya 30% baru dia nanti dibayar. mungkin itu selanjutnya saya ingin menjelaskan lima alternatif ini karena ini Vosmayer karena ini kita berkontrak dengan pihak penyedia harus dibahas bersama. Ini harus disetujui para pihak tidak boleh diputuskan secara sebiak oleh BPK diputuskan sebiak oleh penyedia juga enggak boleh. Ini harus kesepakatan para pihak kemudian tuangkan dalam adendum kontrak berdasarkan rapat bersama bikin berita acara tuangkan dalam adendum kontrak itu mungkin yang menjadi perhatian kita sehingga mudah-mudahan banyak pertanyaan dari teman-teman yang apa bertanya ke LKPP Pak ini gimana Pak ini dipotong berapa ini tergantung tolong nanti juga dilihat apakah penyelesaian pekerjaan ini prioritas enggak jadi aspek-aspek itu harus dilihat Pak ini prioritas Pak ya kalau prioritas jangan dipotong yang dipotong yang lainnya saja gitu oh ini bisa dipotong 20% ya sudah digeser tahun depan ya enggak apa-apa digeser tahun depan misalnya mungkin itu ya penjelasan saya Arief nanti kita terima kasih Pak Deputi ya diskusi ya baik terima kasih Pak Deputi atas paparannya tadi Sobat Kredibel kita udah mendengarkan bersama gitu ya di paparan Pak Deputi bahwa ada 5 alternatif solusi yang mungkin bisa kita ambil ketika terjadi permasalahan kontrak akibat dampak dari refocusing dan realokasi nah Pak Deputi saya ingin bertanya Pak misalnya tadi dari 5 alternatif gitu ya ternyata Pak Deputi kan tadi menyampaikan bahwa harus kesepakatan bersama ternyata PPK mengambil tindakan sepihak nih sehingga penyedia misalnya berkeberatan nah seandainya itu terjadi apakah tidak menjadi potensi sengketa ya Pak atau misalnya di dalam 5 alternatif itu kemudian penyedia tidak sepakat untuk di apa penyelesaiannya sesuai 5 alternatif tadi apakah kira-kira bisa berdampak pada sengketa gitu Pak antara kedua belah pihak bisa kemungkinannya bisa terjadi jadi makanya kita harus saya dorong untuk anu dulu rundingan dulu undang bahwa ini ketentuannya begini kondisinya begini gitu loh jadi itu harus jelaskan jadi tidak bisa maksa ini tidak mungkin dikerjakan tapi kalau kamu mengerjakan saya tidak mungkin bisa bayar duit yang tidak ada baik ini harus dijelaskan harus bersama-sama nah yang berikutnya gini Pak tadi kan ada disampaikan bahwa penyedia bisa bekerja perpanjangan waktu gitu ya penyedia bisa bekerja kemudian nanti dibayarkan sesudahnya ini kan juga bisa menjadi celah gitu ya bagi ya beberapa oknum lah kalau saya bilang dia tetap melanjutkan pekerjaan nih padahal sebenarnya PPK sudah memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan karena penyedia merasa bahwa ada alternatif lainnya kemudian dia melanjutkan nih Pak nah itu kalau terjadi kayak gitu itu gimana nih Pak kan kadang banyak kita temukan kasus seperti itu Pak makanya gini ini kan sebenarnya yang tahu ada refocusing kan dari PPK dulu pasti artinya PPKnya ngundang dulu penyedia saya ini mau ada refocusing yuk kita ketemu kita bahas alternatif solusinya ada ini 5 kita pilih yang mana gitu terus tuangkan dalam adendum jadi sementara dipanggil pekerjaan dihentikan dulu dihentikan dulu kita sepakat enggak kalau sepakat tuangkan adendum sehingga kesepakatannya itu yang dilaksanakan gitu oke berarti pendekatannya tetap kita mengundang dulu semua ya Pak bersama untuk mencari alternatif yang nah seandainya malah gini Pak kasusnya misalnya semua pihak sudah bersepakat nih untuk melanjutkan kemudian nanti dibayar di tahun mendatang nah ternyata di tahun mendatang ada kendala misalnya penganggarannya tidak disetujui gitu Pak nah ini kan menimbulkan potensi baru lagi nih Pak jadi kan ini tadi kan ada syarat kalau mau alternatif 1, 2, 3 yang nanti dilanjutkan di tahun depan pembebanan pembayarnya di tahun depan ada jaminan dari PA-KPA tadi seperti kita bertindak seperti kalau kita pemberian kesempatan yang memelampaui tahun anggaran itu kan juga sama ada persaratan dari Kementerian Kuan harus ada jaminan dari PA-KPA bahwa itu akan diusulkan bentuk jaminannya seperti apa Pak? pernyataan aja seperti bahwa ini akan kita jamin sehingga nanti Menteri Keuangan waktu penelahan anggaran itu tahu bahwa ini harus prioritas utama di samping yang apa kalau di pinjaman luar negeri itu pendamping rupiah murni itu harus ada pendamping BLN pinjaman luar negeri itu harus dijamin dianggarkan di depan menjadi prioritas utama penganggaran di samping belanja mengikat gaji, upah itu kan wajib tuh ini menjadi belanja wajib tidak boleh on top jadi Kementerian Keuangan selalu bilang kamu gak boleh on top dari alokasi yang sudah ditetapkan jadi ini prioritas utama setelah ini dipenuhi baru kegiatan yang lain gitu oke baik Pak Deputi ya jadi tapi tetap memang tadi berupa jaminan yang nantinya PA-KPA harus memastikan ketersediaannya di tahun depan ya Pak nah bicara soal anggaran tadi Pak ini sebenarnya alternatif yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi bisa juga diterapkan untuk PEMDA atau APBD gak sih Pak atau memang hanya untuk APBN saja Pak ini bisa semuanya bisa APBN dan APBD oke gitu sama ini gak karena PEPRES kita kan lingkupnya APBN APBD ya oke berarti ini juga bisa diterapkan teman-teman di pemerintah daerah ya Pak ya solusi-solusi tadi oke nah yang berikutnya Pak ini mohon maaf kita kira-kira ini gak sih Pak misalnya kira-kira kita akan mengeluarkan edaran atau atau memang sudah cukup lah sebenarnya di PEPRES kita sudah kita wadahi sehingga misalnya ada surat edaran atau apa gitu Pak yang bisa ini kira-kira dari Pak Deputi gimana Pak sebenarnya SE yang dulu itu masih berlaku sebenarnya iya kita pernah punya SE antara kepala KPB dan menteri dalam negeri ya Pak ya kalau tidak salah itu itu masih berlaku artinya gini loh sebenarnya PEPRESnya kan sudah ngatur tuh makanya sebenarnya dengan saya buat ini mudah-mudahan lebih lebih SE kemarin ada yang kritisi ada pakar pakar hukum SE itu kan bukan peraturan perundang-undangan gak bisa mengikat ini makanya tadi saya jelaskan di ketentuan PEPRESnya dulu berdasarkan ketentuan itu kalau Vosmeyer itu bisa dilakukan ini 5 alternatif solusi itu nanti mana yang paling bisa dilaksanakan dengan kondisi masing-masing jadi kondisi penyedianya kondisi PPK anggaranya dijamin kalau gak dijamin hanya alternatif 4 atau alternatif 5 gitu loh ya artinya tadi misalnya sudah disepakati kemudian ternyata ini kan banyak juga pak kes dimana dia menjadi hutang tapi di tahun depannya antara legislatif dan apa namanya eksekutif ternyata tidak bersepakat untuk menganggarkan itu gimana kira-kira ya pak untuk kembali lagi kalau kalau ini biasa terjadi di Pemda ya iya kembali lagi kalau hutang itu merupakan kewajipan jadi menjadi belanja wajib untuk dipenuhi gitu loh jadi gak boleh ditolak gitu kalau di eksekutifnya maksudnya Pemdanya harus ngomong pak ini hutang harus dibayar iya harus dibayar ini hutang yang kemarin karena Vosmayer gitu loh oke berarti memang ada prioritas ketika apa namanya persetujuan apa legislatif dan eksekutif itu harus disampaikan bahwa memang ini prioritas karena hutang dari yang kemarin dan kalau nanti gini kemarin ada kasus kalau ternyata gak dianggarkan nanti bebanya si penyedia bisa gugat kalau kita terlambat bayar kita bisa dituntut ganti rugi nah itu banyak juga pak sebesar bunga bank iya tapi kan harus melalui putusan pengadilan dulu ya pak ya baru baru bisa ditentukan ganti rugi yang nyatanya tapi juga banyak terjadi juga pak case-case yang seperti itu misalnya sudah eksekusi ini bukan case-nya di refocusing ini case-nya misalnya di kas daerahnya kosong pak jadi dia sudah bertransaksi kemudian uangnya gak ada akhirnya meluncur ke tahun depan dan di tahun depannya pun juga masih belum tersedia anggaran makanya para penyedia ini penting kan banyak kasus yang saya tangani juga di BEMDA itu kan ada ketentuan di PPRES di Undang-Undang 1 2004 tidak boleh mengikat anggaran yang melampaui batas anggaran baku anggaran yang ada di DIPA atau di DPA apalagi ngikat kontrak yang tidak ada alokasi anggarannya itu gak boleh jadi para pihak tadi kontraknya dianggap tidak isinya melanggar aturan enggak ini uangnya ada pak dulu di DPA-nya misalnya tapi kas daerahnya yang gak cukup jadi di akhir tahun itu biasanya pendapatan daerahnya kurang sehingga kasnya gak ada pak sebenarnya di DPA-nya dia sudah di alokasikan nah kalau kayak gini kan berarti tetap dia harus diluncurkan ke tahun depan kalau itu ya sama seperti ini kan di luar kendalinya para pihak yang bertanda tangan iya betul first major kan itu nanti kalau memang tapi dari PPK kan pasti tahu kan Pak Oh ternyata pendapatan kita nol meleset atau minus gitu ya yang dulu pernah terjadi juga waktu kita APBN-nya minus pemda-pemda kan tak sama itunya bagi hasilnya dikurangi tuh sama Menteri Kebanggaan gimana pak ya sudah di tadi dibikin kesepakatan tadi seperti milih lima alternatif ini gitu gitu berarti ini tidak hanya untuk saat ini saja ya Pak misalnya terkait refocusing dan area alfasi di 2021 artinya kalau kita menemui kes yang serupa gitu ya terjadi anggarannya entah tidak ada kemudian tiba-tiba dipotong atau tiba-tiba kas daerahnya kosong kita bisa menggunakan alternatif lima alternatif tadi sebagai apa solusi dari permasalahan kontrak yang kita hadapi ya Pak ya oke nah seandainya nih Pak misalnya setelah kita apa namanya kita ambil tadi alternatif ternyata masih menimbulkan masalah gitu ya ada keberatan di salah satu pihak kira-kira LKPP masih bisa men apa namanya mensupport itu gak ya Pak apa namanya kalau memang terjadi permasalahan maksudnya apakah dengan misalnya ini ternyata tadi ya kesnya seperti penyidiannya belum dibayar kemudian dibayar tahun berikutnya tidak ada uang lagi sampai di tahun berikutnya sehingga dia menuntut menggugat ke pengadilan sebesar biaya ganti rugi sebesar yang Bunga Bank tadi nah kalau sampai disitu kira-kira LKPP bisa sejauh mana Pak apa namanya ya memberikan dukungan terhadap pelaku pengadaan itu Pak yang pertama gini kita harus fair kalau sudah pihak PPK atau PA-nya sudah berupaya untuk ngusulkan ya ternyata memang duitnya gak ada itu kan berluar kendali pihak PPK tadi tapi kalau memang pihak PPK-nya gak ngusulin nih atau sengaja melupakan itu kan tidak punya niat baik kan dia nanti akan pasti dihukum oleh hakim gitu cuman mumpung ada pertanyaan Arief ya LKPP membuat layanan ya kita sengketa kontrak itu ada konsultasi bisa langsung ke para pihak bisa konsultasi ke LKPP kemudian bisa ke LPS layanan penyelesaian sakit kontrak layanan penyelesaian kontrak itu dimulai dari LPS itu dari mediasi konsiliasi kemudian apa arbitrator ya arbitrase arbitrase itu jadi keuntungannya apa tidak dibungut biaya jadi para pihak tidak dibungut oleh LKPP kemudian mediator konsiliator dan arbitratornya kita pilih yang paham pengadaan yang punya sertifikat PBJ kemudian lebih cepat terus yang penting lagi kita kalau meriksa lebih komprehensif karena kita melihat aturan-aturan pemerintah karena pengadaan itu ada campuran hukum publik dan hukum perdata privat jadi kita harus cek semuanya mudah-mudahan dengan apa model metode seperti ini lebih bisa diakui karena lebih komprehensif terus tidak ada masalah di kemudian hari gitu Arief baik terima kasih Pak Deputi rasanya bincang santai kita cukup singkat tapi sangat berarti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat pelaku pengadaan sobat tradibil semua di sana yang bisa dijadikan acuan atau referensi dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang ada tadi juga pada putih sudah sampaikan selain lima alternatif tadi kalau memang misalnya masih terjadi permasalahan kita juga punya layanan penyelesaian sekretah kontrak dari mulai konsultasi kemudian sampai dengan arbitrase dan memang kalau nanti sampai ke masalah hukum pun sebenarnya kita masih punya pelayanan itu ya Pak keterangan ahli ya Pak untuk disampaikan begitu sobat kredibel tidak berpanjang lebar mudah-mudahan ini bermanfaat buat pelaku pengadaan dan semua sobat kredibel yang bisa meneruskan informasi ini kepada seluruh KLPD mudah-mudahan bisa mencegah permasalahan di kemudian hari terima kasih salam pengadaan oke sampai jumpa di podcast berikutnya terima kasih ya